Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengarungkai kita semua rahmat dan nikmat berkemelimpahan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilatu rohim dalam keadaan sehat wa afiat dalam acara sosialisasi perdoman penyelenggaraan rumah sakit syariah dan akad syariah rumah sakit Nadatul Ulama Tuban yang terhormat Bapak Doktor Dian Berkah Sarjana Hukum Islam Magister Hukum Islam dari DSN MUI Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Bidang dan Kepala Bagian Rumah Sakit NU Tuban yang terhormat seluruh pejabat struktural serta hadirin yang berbahagia Bapak Ibu hadirin yang terhormat sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah bersama-sama terlebih dahulu dengan harapan acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dan lancar tanpa kendala apapun Ila Hadratin Nabil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Lahumul Fatihah Acara selanjutnya adalah Safety Briefing Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit NU Tuban sekaligus Wakil Ketua Tim Akreditasi Syariah Rumah Sakit NU Tuban kepada Bapak Agus Sarjana Keperawatan Nurse di Persilah. Terima kasih Mbak Yanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz Dian Ye. Selamat datang di Tuban bersama Ibu. Mudah-mudahan acara kita ke depan sampai nanti siang berjalan dengan lancar Ustadz Ye. Jadi ini merupakan salah satu langkah Rumah Sakit Nandatul Ulama Tuban. Nantinya kita akan mengikuti sertifikasi syariah. Insya Allah nanti untuk pra-survey nanti akan dilakukan di akhir Januari. Ini mungkin salah satu pemenuhan elemen penilaian juga barangkali di Bokja yang membutuhkan nanti terkait dokumentasi dan lain sebagainya yang bisa disampaikan. Ini teman-teman dari Rumah Sakit Nandatul Ulama Tuban yang sudah saya sampaikan tadi memang dari segi usia sangat mudah sekali Ustadz. Jadi memang kita butuh sekali bimbingan, panduan, atau mungkin motivasi sehingga kita bisa lancar ke depan menerapkan Rumah Sakit Syariah. Mudah-mudahan berjalan lancar dan acara pada pagi sampai siang nanti kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan pastinya niat baik yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi amal syariah kita di kemudian. Amin. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Ustadz Dian untuk pemberian materi ke depan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemberian materi oleh Ustadz Dian Berkah. Untuk pembukaan acara pada pagi hari ini kita akhiri. Selanjutnya acara akan kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya panggil Mas Agus saja ya, biar sama-sama. Ustadz juga boleh ya. Saya mau izin saya buka masker ya. Nanti enggak kenal saya juga bingung juga nanti. Pengennya endemik tapi enggak jadi juga. Ya mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amba'at. Mas Agus, Ustadz, dan semuanya yang hadir. Ini sahabat-sahabat saya semualah ya. Nanti kalau benar-benar rumah sakit ini menjadi rumah sakit syariah, kita akan jadi sahabat semuanya. Saya ucapkan pertama kali terima kasih kepada Dr. Didi tadi ketemu Mas Agus, Mas Endro kemarin yang sudah selaturahim ke Surabaya bersama tim. Pertama mari kita bersyukur ini semua karena Allah ya. Karena saya juga enggak nyangka kalau sepadat kegiatan yang saya miliki ternyata Mas Endro bisa mengail agenda. Karena banyak dakwah yang saya geluti terutama untuk bagaimana masyarakat ini bisa punya nilai tambah. Ini yang saya lakukan. Di samping akademik, saya juga praktisi bisnis khususnya di bidang syariah. Alhamdulillah, saya kira nanti kita bisa banyak untuk bersilaturahim dalam rangka untuk bagaimana kegiatan, aktivitas kita, bisnis, di dalamnya kita ada dakwah, itu betul-betul menjadi amal soleh kita tidak hanya dunia tapi di akhirat kelak. Saya mohon izin nanti menyampaikan beberapa poin penting. Kenapa saya anggap penting, karena banyak di antara kita yang tahu tapi tidak tahu. Ini ada di antara kita yang tahu tapi enggak tahu dia. Karena itu ilmu ini penting. Bagi yang masih mungkin levelnya seperti Mas Agus, lima tahun ke depan ahli saja rumah sakit syariah, pasti dipanggil di mana-mana. Kan sekarang ketua sertifikasi kan, ilmunya didalami semua, syariahnya didalami, ya sudah pasti jadi seh nanti. Tapi jangan yang lainnya. Oke. Baik, mungkin nanti bisa kita sambil dialog. Saya mohon izin materi semuanya sudah saya buatin link drive-nya untuk bisa diakses, karena itu nanti menjadi pedoman kita. Oke, saya mohon izin untuk yang kita coba mendalami dulu fatwa terkait tentang bagaimana pengelolaan rumah sakit sesuai dengan syariah. Nah, ini mudah-mudahan fotonya enggak beda dengan aslinya ya. Karena kadang saya ketemu, kok Ustadz lebih muda ketimbang fotonya gitu katanya. Ya, saya walaupun orang agama, tapi saya suka olahraga. Tadi sebelum berangkat, walaupun saya agak lelah, saya sempatkan untuk berenang dulu. Itu kegiatan yang saya lakukan. Saya ingin betul-betul kalau kita nanti dipanggil oleh Allah itu bukan karena sakit. Tapi karena memang dipanggil oleh Allah. Ini PR kita ya. Karena yang di rumah sakit harus jadi contoh bagi yang lain. Karena sudah punya ilmunya, harus jadi teladan. Nanti dipastikan siapapun yang bekerja di rumah sakit, Nah, Datul Ulama Tubaan, dia punya keteladanan dalam bidang kesehatan. Siap enggak kira-kira? Ya, apalagi kalau sertifikat syariahnya sudah keluar, Ya, itu sudah harus diwujudkan oleh kita. Ya, saya berharap semuanya kita, Walaupun nanti di dalamnya sebagai seorang pekerja di rumah sakit, Tapi itu ada nilai amal solehnya buat kita. Ya, apalagi ini kan di bawah organisasi besar, Nah, Datul Ulama, karena itu semua harus punya kesadaran. Harus punya rasa memiliki bagaimana kita di dalamnya itu bukan hanya bekerja, Tapi kita berdakwah. Yang mudah-mudahan ini Mas Agus ya, motivasi pertama. Karena tadi saya ketemu dokter Didi, wah motivasinya luar biasa. Ya, dia bergaul dengan siapapun, Dia open untuk belajar tujuannya bagaimana rumah sakit ini bisa berkembang. Nah, ini saya kira yang harus bisa dipelajari oleh yang lainnya. Ya, mudah-mudahan lima tahun ke depan nanti rumah sakit syariah, Semua sudah bisa menjadi contoh di level manapun. Contoh di sini, di bagian apa? Saya butuh dikenalin dulu Mas Agus. Di bagian-bagian apa, karena nanti ada kaitannya juga. Dan saya ingin tahu yang hadir ini di bagian apa ya, di rumah sakit ya Pak. Ya, terima kasih dokter. Saya panggilnya Ustadz aja ya. Ustadz Dian. Yang pertama dari samping kanan saya, ada Mas Muti. Mas Muti ini sebagai kepala unit di radiologi. Lalu ada Abah Vino, kita manggilnya Abah. Namanya Pak Novianto, beliau sebagai Kepala di bagian umum. Kepala unitnya. Lalu sebelah kanannya ada Ibu Muntiani, beliau sebagai marketing di hukum dan kemitraan. Lalu ada Ustazah Aliyah, di bagian rohani internal kita. Lalu ada Mbak Julia, beliau di PMKP Mutu, rumah sakit. Lalu ada Ibu Cindy, Virginia sebagai HR di rumah sakit kita. Lalu ada Mas Faizhar, kemarin juga setelah melakukan gizi halal ya di rumah sakit. Beliau sebagai salah satu auditornya. Lalu ada Mbak Ulfa, Mbak Ulfa, Kepala Unit di Gizi. Ada yang berdiri dong Mbak, Mbak Berlian. Mbak Berlian ini di UPSRS, di Kepala Unitnya. Lalu sebelah kanannya ada Mbak Sulis, berdiri Mbak Sulis. Ustazah Diantik agak, masih jomblo, masih jomblo. Gak apa-apa ada istri saya di belakang. Orang semacam-macam list ke list. Mbak Sulis ini di Reka Medis, Ustaz. Lalu Mbak Daneng, Mbak Daneng ini di Kepala Unit Laborat. Lalu ada Mas Janis, IT kita. Mas Janis ini di IT, kepake koordinatornya. Lalu yang berjibah pimpin ada Dr. Mila. Beliau selain di Kasmik juga mencapat sebagai Kepala Penunjang Medis. Isolasi Penunjang Medis. Lalu di samping kirinya ada Dr. Erna. Say hello Dr. Erna. Dr. Erna Wati ini sebagai ketuanya di Kasmik, terkait BPJS. Lalu sebelah kirinya ada Mbak Amedia Ayu, Kepala Unit di Farmasi. Di samping kiri ada Mas Indro. Oh maaf Indro Heru. Indro Heru. Salah ada dua Indro. Mas Indro Heru di Kepala Unit CSSD. Jadi yang steril alat. Lalu ada Mas Fakifidin, Kepala Unit di Rawat Jalan. Lalu Ustazah ya. Ini Sekretaris Akreditasi Syariah juga. Ada Ibu Mugyanti. Menjabat sebagai Kepala Unit di IBS, Kamar Operasi. Lalu ada Mbak Noki, Sekretaris Direktur. Lalu di belakang saya ada Ustaz Junaidi, Alam Junaidi. Sebagai rohani kita di internal. Lalu di samping kiri kita ada Mas Teguh Widodo, Kepala Unit di Ruang Pediatrik. Lalu sebelahnya ada Ibu Beti Lukyati di interna, Kepala Unit di interna. Sebelahnya lagi Kepala Unit di Bedah ada Ibu Mahmuda. Di samping kirinya ada Ibu Anies Dewi di Kamar Bersalin, Kepala Unit. Lalu ada Ibu Ninuk Dwi, Kepala Unit di ICU. Ibu Yuni KD, Ibu Yuni Purwanti di Maternitas Kepala Unit. Lalu ada Ibu Ida Mubaida di IRJ yang BKIA, tadi Mas Fakih yang spesialis. Lalu ada Mas Endro di Sekretaris Direktur. Lalu ada Dr. Nervi yang paling ujung Jilbabijo, Dr. Nervi, Kepala Instalasi Rawat Jalan Ustaz. Di sampingnya ada Dr. Rydia Alvi, Kepala Instalasi Rawat Inap. Lalu ada Dr. Lutviana, Kepala Instalasi Gawat Darurat. Lalu ada Ibu Wivi Muanah, Kepala Unit di Gawat Darurat. Ada Budiya Sri Lestari, Kepala Unit di Perinatul Logi. Lalu yang pakai batik, ada Ibu Martianawati sebagai Kepala Bagian Umum. Lalu ada Dr. Dias, Kepala Bidang Medis. Lalu ada Pak Teguh Gunanto sebagai Kepala Bidang Penunjang. Cukup Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya saya lagi ngetes Mas Agus saja itu. Ternyata 99 persen. Itulah Ketua Akreditasi. Ya saya kenalkan saya juga Kepala Rumah Tangga. Ya di belakang ini istri saya yang selalu menamani dakwah-dakwah saya. Boleh juga kadang, boleh enggak saya bekerja? Digaji berapa bekerja? Biarlah kita digaji sama-sama oleh Allah kita saja. Ya doakan juga. Ini lagi hamil muda juga. Ini yang kedua yang pertama uguran. Ya doakan lancar semua. Oke saya mohon izin untuk menyampaikan ini. Karena semuanya ini kepala-kepala unit atau bagian di rumah sakit. Berarti ini tepat. Prinsip syariah itu bisa berjalan ketika organ-organ di dalamnya itu betul-betul punya kontrol yang baik. Ya tentu nanti kalau ada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah juga akan melakukan uji petik. Uji petik itu dia akan mengecek, menganalisa seberapa jauh implementasi prinsip syariahnya yang nanti akan ada hubungan dengan bagian-bagian terkait. Kenapa tadi saya minta Mas Endro menjelaskan bagian apa? Karena nanti ada hubungan-hubungan yang terikat dengan akad. Yang itu sangat membutuhkan komitmen termasuk kontrol. Saya berharap ini Mas Endro dan Mas Agus semuanya, sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu, kalau saya sudah diminta seperti ini Mas Endro mohon serius ya Mas Endro, Mas Agus ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya adalah akhirat ini, bukan hanya dunia. Apalagi tadi dokter didik kalau saya dijadikan pengawas syariah, bukan hanya nama saya pribadi, tapi nama Dewan Syariah Nasional MUI-nya itu yang agak berat. Karena itu mohon didukung sebaik mungkin. Saya siapapun, saya bantu, saya support, tapi mohon dukungan. Karena jangan sampai, oh di situ ada Ustadz Dian kok enggak sesuai dengan prinsip syariah itu. Nanti malu nanti, karena ada lembaga besarnya itu. Itu ya. Oke, saya lanjut untuk yang pertama. Kalau kita bicara terkait tentang fatwa atau prinsip syariah yang mengatur terkait tentang pengelolaan penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, maka jawabannya adalah fatwa DSN MUI. Ini sama-sama harus hafal. Al-Quran dan hadis Ustadz, iya memang. Tetapi secara spesifik yang memang itu sudah dirumuskan oleh ulama-ulama kita melalui Dewan Syariah Nasional diwujudkan fatwa yaitu hasil dari bahasan yang dirumuskan oleh ulama-ulama kita itu adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107. Mohon semua paling tidak menguasai atau hafal ini. Isinya bagaimana berikutnya. Karena pasti ditanya. Jangan sampai nanti ketika kita disampling di bagian ini. Sebentar Pak, saya tanya dulu Mas Enro ketua akreditasinya. Kita harus dukung, kita harus benar-benar sudah punya komitmen bersama bahwa kita tahu apa yang mengatur terkait tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Nah ini ya nomor 107, ya langsung saja biasanya, nomor berapa sih? 107 tahun 2016, itu saja sudah cukup. Kalau nanti kita mau searching di Google, pasti ketemu. Karena fatwa kita terbuka akses siapapun bisa mendownload. Ya karena ini bagian dari dakwah. Ya monggo silahkan nanti Bapak Ibu, ini benar-benar dan saya berharap nanti Mas Agus, materi ini karena semua ini juga bagian penting dari akreditasi kita. Monggo link itu bisa di share kepada semuanya. Ya Mas Enro juga ya, kenapa? Karena itu bagian dari ilmu. Saya tidak pernah merasa rugi kalau ilmu itu dibagi, karena kalau dakwah itu diserahkan kita pribadi betapa beratnya kita. Semakin banyak yang menguasai, maka dakwah saya semakin ringan. Ya ini ya, saya lanjut, nanti ada beberapa poin penting. Bagaimana kata Allah, ini semua kita seringkali jumpa ayat ini, tapi secara spesifik ini harus menjadi dakwah kita bersama. Di dalam ayat ini, saya mungkin ngetes salah satu saja nih ya, ketua IT-nya coba dibaca ayat ini lah. Bukan ujian ya Pak, kepala IT-nya Mas siapa itu ya? Katanya rumah sakitnya syariah, nanti... Iya. Saya lulusan SMA Ustadz gitu, gak apa-apa. Pakai mic Mas? Iya. Nanti kan IT-nya di IT syariah nanti. Bunda bisa, bantu gak apa-apa. Ya ayu haladin... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. innawoha kanabikum rohdimah. Setelah aku tertek ya. Alhamdulillah. Sumpah tertek aku. Ayo kita plus buat Mas Dani. Ya saya hanya memberikan motivasi, besok kalau sudah sertifikat syariah, maka menjadi PR semuanya kita, kalau tidak mengupgrade kewajiban kita ya, baca Al-Quran ya. Karena jangan sampai nanti, katanya syariah pasilitas sama pasien, tolong dong bacakan saya ayat Al-Quran, bingung kita nanti. Ini bagian dari nilai tambah. Ya edit value kita untuk memberikan pasilitas. ya dalam ayat ini kalau kita coba terjemahkan ayat ini cukup jelas. Tidak ada perdebatan dan ikhtilab di kalangan ulama. kata Allah, kita diseru, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulu amualakum bayinakum bilbatil. Jadi ta'kulu ini saya sampaikan dulu sebelum nanti kita menjelaskan fatwa, itu bentuknya fiilnya mudhore. ya fiilnya mudhore. Ini kalau dia ada ta'k gini, berarti kan dia fiilnya mudhore diartikan apa? Ya janganlah kamu dalam keadaan, memakan harta. Jadi begitu. Jadi dalam penyelenggaraan rumah sakit, kita di dalamnya ada keuntungan. Yang itu berhubungan dengan apa yang kita peroleh. Apalagi kita di dalamnya ada unsur terkait tentang dakwah. Karena ini harus dipastikan. Saya sangat bangga ketika ada lembaga atau institusi yang mereka pingin sekali lembaganya menjadi syariah. Berarti benar-benar punya kesadaran bahwa ini harus semua dipastikan punya bernilai amal soleh. Ya oleh karena itu harus gembira semua. Harus benar-benar bersyukur bahwa kita diarahkan pada tempat yang benar. Bukan berarti yang sebelumnya tidak benar, bukan. Tapi disempurnakan. Ya disempurnakan. Nah kata Allah Ya di antara kamu. Jadi walaupun dia khitabnya ini diseru Ya ayuhalladina amanu Tapi khitabnya orang yang kedua yaitu kita ini. Jadi kita sedang dihadapkan dengan ayat ini. Dengan batil kecuali Ini dia Dalam tijaroh atau aktivitas ekonomi Perdagangan itu kan salah satu sektor saja Trading sektor namanya Kalau kita kan bidang jasa kan Masa kita memperjual belikan organ kan? Tidak kan? Jadi hati-hati nih ya Hati-hati kita benar-benar menjaga Kata Allah antara diminkum Rumah sakit Dengan pasien Rumah sakit Dengan para pemasok Rumah sakit Dengan karyawan Kan sama Rumah sakit Dengan Pihak ketiga yang lain Yang berhubungan Itu harus betul-betul Ada antarodim Nah ini Ustaz Agus Jadi kita Ya gak apa-apa kan Ustaz semua nanti Sari kan Ustaz semua Jadi harus pastikan Yang namanya kita beraktivitas Di dalamnya ada hubungan Di antara satu dengan yang lain Itu harus ada Tarodim Ini dia Ada keridoan Di antara kita Yang selama ini kan kita Abstrak ya Pak Pokoknya pasien saya Ridok lah gitu ya Tapi kita Juga tidak tahu Secara administratif Yang itu bagian dari standar kita Nah ini Ya mudah-mudahan Dengan adanya sertifikasi ini Kita Yakin Ya Semua Semakin muncul ini Kemudian kata Allah Saya kira ini hanya penguat Dan janganlah kamu dalam keadaan Membunuh dirimu Jadi Dengan kita memakan Harta yang kita peroleh Dengan cara yang batil Sebenarnya ini bagian dari salah satu Kita sedang membunuh diri kita Cuma PR kita kadang Membunuh itu Dor gitu Lebar Ya Menusuk Padahal bahasa Al-Quran Kalau kita tidak Sesuai dengan prinsip Kita sedang Membunuh diri kita Makanya bahaya sekali Ini bagian penting Kata Allah Inna Allah Kana Bikum Rahima Sesungguhnya Allah Maha penyayang Kepadamu Ini dalam rangka Allah Menyayangi kita Yang kedua Besok Kalau sudah Kita Betul-betul Berprinsip Syariah Pasti akan ada komen Apa bedanya Ustaz Rumah syariah dengan Tidak syariah Nah ini Saya sebagai orang yang aktif Di DSN Dan saya praktisi Ekonomi Islam Itu seringkali Merasa sedih Ketika ada masyarakat Karena melihat perilaku Di antara kita Yang kurang memuaskan Kemudian dianggap Itu tidak syariah Besok kalau sudah Bersertifikat syariah Orang masuk aja Mas Agus Itu sudah Hawanya sudah beda Saya jujur Belum lama Saya ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan Yang satu-satunya Dia menerima Sederikat syariah Ketika dulu Saya masuk Ketika saya masuk Kemarin Saya diminta Untuk juga membantu Untuk mengisi di mereka Wih hawanya sudah beda Terus terang Ada Berbeda sekali Luar biasa itu Jadi itu Ya Tingkat kebersihanan Sudah pasti Keramahan Di antara Apa Yang terlibat Di dalamnya Itu juga Kru-kru nya Sudah beda banget Tentu Fasilitas Nanti kerohaniannya Sudah pasti Akan Lebih ditopang lagi Nah ayat ini Mohon Menjadi pelajaran kita Karena kata Allah Ada di antara mereka Yang mereka itu Dalam keadaan Memakan riba Mereka itu Tidak bisa berdiri Tegak Kata Allah Kecuali Seperti mereka Kata Allah Tidak ubahnya Mereka itu Seperti orang Yang berdiri Kemasukan setan Karena gila Saya gak paham Ada gak orang gila Di rumah sakit Yang kemasukan setan Pernah gak Mas Agus Coba Betapa Diluar batas Nalar kita Terjadinya Kalau mereka-mereka Yang tidak sesuai Dengan prinsip Karena itu Kita di Dewan Sarian Nasional Sudah Berupaya Semaksimal mungkin Kemarin Nanti kalau Sudah tersertifikasi Itu pasti Dokter Didi Akan banyak Terlibat juga Di acara-acara Misalnya Kalau ada Istimah Sanawi Itu mesti diundang Direktur Kalau enggak Nanti beliau gak bisa Pasti ada yang wakili Kalau DPS sudah pasti Itu setiap tahun Kita kumpul Seluruh Indonesia Para ulama-ulama Pengawas syariah Dan dia akan diskusi Dimana yang perlu Kita update Terkait tentang Aktivitas syariah Di rumah sakit Misalnya Di lembaga keuangan Atau lembaga bisnis Seperti hotel juga sama Makanya seheran juga Hotel di Surabaya Itu sudah lama sekali Mas Endro itu Minta saya Untuk membantu Dia menjadi hotel syariah Lama rumah sakit Tuban duluan Yang nyelonong Allah makbar Saya gak nyangka juga Padahal saya sudah Beri waktu Nanti Bulan ini Yahya gak jadi juga Itu Luar biasa Itu Ya betapa Kecepat Saya lihat Kesungguhan dari Mas Endro Dan tim itu Yang saya lihat Ya mudah-mudahan Ini Satu nilai Tanda-tanda Kita akan dimudahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu aja Sudah Sudah menjadi Poin penting Ya dari segi syariah Kita harus betul-betul Bisa menilai itu Nah ayat ini Mohon Jadi pelajaran kita Dua ayat ini aja Dijadikan Dasar bagi kita Besok kalau ditanya Ini bisa diucapkan Ayat ini Nanti yang pertama Di Surah An-Nisa Ayat 29 Yang kedua Nanti di Al-Baqarah Ayat 275 Di ayat ini Malah Allah tegaskan Kenapa sih Mereka demikian Zalika Bi-An-Nahum Yang demikian Itu disebabkan Karena mereka Kolu Mereka itu Mengatakan Jual beli itu Sama dengan riba Kalau bahasa kita Rumah sakit Syariah itu Apa bedanya Dengan rumah sakit Tidak syariah Makanya hati banget Hati banget kita Ya nanti Jadi pejuang-pejuang Semua ya Kata Allah Allah menghalalkan Jual beli Dan Allah mengharamkan Riba Belum lagi Kalau hadirnya Nanti rumah sakit Rumah sakit Yang dimiliki Oleh mereka Mereka Saya kira Orientasinya Tidak lepas Dari bisnis Nah kita kan Di dalamnya Benar-benar Memberikan pelayanan Agar mereka Di samping Sembuh Tapi juga Ngerti Di dalamnya Ada peran Dari Allah Nah ini Nah Allah Jelaskan keterangannya Faman Ja'ahu Maw'izzatun Mirrabbihi Maka Siapa yang telah Datang kepadanya Maw'izzah Mirrabbihi Jadi nasihat Dari Tuhannya Jadi satu Nasihat Yang bersumber Dari Allah Untuk kita Itu salah satunya Berhubungan Dengan perihal ini Riba itu Bukan hanya Hubungan dengan Uang ya Mohon diingat Masyarakat Kita sering ketemu Mereka Buah-buahan Setengah kilogram Ditulisnya Kecil banget Satu kilogramnya Dua puluh ribu Dia tulis Setengah kilogram Sepuluh ribu Setengahnya kecil Seperti ini Waduh ini Dan itu Merajalela Dimana-mana By one Get Get one Ada By two Get one Aneh-aneh kan Dulu Dua puluh persen Sekarang Dua puluh Plus sepuluh Lima puluh Plus dua puluh Rumah saya Dekat mal Setiap hari saya ke mal Dan saya beli baju Mesti Barang-barang bermerek Kalau ada diskon Kalau gak ada Olahraga Jalan kaki Jadi Berkembang Sampai begitu Belum lagi Harganya Dia berubah-ubah Kadang harganya Dinaikin Gak ada diskon pun Harganya sama Makanya Ini hubungan tadi Dengan divisi marketing Marketing Harus pastikan Besok Kalau sudah Bersertifikat Sariah Marketing Mengeluarkan Semua produknya Sebelum dipasarkan Harus mendapatkan Uji petik Dari pengawas Sariah Hebat Jadi Gak sembarangan Ada gak diskon Ngomongnya Gak ada diskon Ada diskon Ngomongnya Gak ada Itu kalau Dalam Kegiatan Aktivitas ekonomi Dia Membuat Satu Sifatnya Goror Tidak ada Kepastian Nah ini Makanya Nanti kena semua Nah selama ini Ada bagian rohani Tapi gak ada Kesantul kesana Bagian apa Ustadz Gitu Termasuk Publikasi Di media Sosial Atau Di website Itu juga Harus menampilkan Semuanya Betul-betul Berdasarkan Uji petik Dari pengawas Sariah Nah itu dia Kemarin Saya juga Ijin juga Ke Dokter Didi Sama Mas Andrew Ya memang Pengawas Sariah Bukan Sekedar Nama Dia Betul-betul Punya Fungsi Pengawasan Sariah Rumah Sakit Besok Berdasarkan Sariah Itu Di dalamnya Dewan Pengawas Sariah Kalau Mereka Tidak ada Tidak akan Terwujud Terdiri Pengawas Sariah Walaupun Mas Agus Sudah berhaji Bolak-balik Ya Itu Makanya Kita harus Benar-benar Sariah Betulan Berdasarkan Standar Yang By data Itu ya Kemudian Kata Allah Fantaha Falahu Masalah Jadi Kalau sudah Berakhir Maka Tidak Mengapa Yang Kemarin Kemarin Jadi Kemarin Kemarin Yang Gak Sesuai Itu Diganti Oleh Allah Tidak Mengapa Sama Seperti Kita Kalau Nabung Di Bank Konfensional Kemudian Kita Sadar Kita Pindah Ke Bank Syariah Maka Bonus Bonus Kemarin Yang Riba Itu Tidak Mengapa Tuh Ya Enak Banget Ya Terus Gimana Usad Gajian Saya Masih Di Bank Konfensional Kalau Besok Sudah Sariah Semua Gaji Harus Dibang Sariah Wajib Itu Sarat Oh Terasa Ya 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 Karena Itu Jadi Sarat Jadi Temuan Kalau Nanti Kita Disegerakan Aja Ya Mohon Ijin Kepada Pihak Yang Kerjasama Dengan Kita Karena Kita Sudah Beralih Menjadi Rumah Sakit Sariah Insya Allah Tidak Apa Kita Kalau Berbicara Dalam Bisnis Tidak Ada Masalah Kalau Kita Terus Terang Ini Ya Itu Nanti Urusan Allah Kita Tidak Boleh Ketungkit Jadi Siapa Yang Enggan Kata Allah Ini Penting Maka Mereka Kenapa Ini Saya Baca Pelan Pelan Biar Kita Punya Ruh Punya Semangat Ini Tidak Main Akreditasi Ini Akreditasi Yang Menyelamatkan Kita Dan Keluarga Kita Termasuk Masyarakat Ini Misinya Besar Bukan Sekedar Kita Sariah By Paper Selesai Tidak Gitu Bukan Bukan Itu Tapi Ini Misi Besar Kalau Saya Tanya Begini Kira-kira Bangga Tidak Kita Kumpul Semua Disini Jujur Dan Tidak Semua Orang Terlibat Dalam Ruang Ruang Seperti Ini Apalagi Mas Endo Datang Surabaya Mas Agus Komunikasi Insyaallah Semua Jadi Amas Soleh Kita Oke Saya Lanjutkan Ada Ketentuan Umum Nanti Kalau Dikira Kurang Yang Terlibat Di rumah Sakit Mohon Diberitahu Ini Pihak-pihak Yang Terlibat Di rumah Sakit Yang Pertama Rumah Sakit Itu Sendiri Sudah Pasti Kemudian Tenaga Kesehatan Dengan Berbagai Profesi Tadi Disebutkan Mas Agus Kemudian Ada Pemasok Alat Kesehatan Saya Tidak Tahu Di Dalamnya Kita Apakah Alat Kesehatan Ini Sudah Dibeli Menjadi Milik Kita Atau Masih Ada Operator Yang Lain Ya Kalau Jawabannya Ada Operator Yang Lain Oke Nanti Nanti Itu Butuh Akat Nanti Saya Beritahu Secara Detail Akat Apa Oke Berikutnya Berhubungan Dengan Obat Makanya Kemarin Yang Hubungan Dengan Obat Kita Ada Sertifikasi Halal Juga Itu Luar Biasa Nanti Penggunaan Penggunaan Obat Itu Kita Bangga Ketika Ibu Masuk Di rumah Sakit Bersertifikat Sariah Maka Ibu Semua Akan Dijamin Kebarokah Itu Udah Itu Jadikan Branding Aja Nanti Bagian Marketing Karena Sudah Dipastikan Jadi Sama-sama Kita Benar-benar Mengenal Di Dalamnya Bagaimana Rumah Sakit Sariah Kemudian Yang Berikutnya Ada Pemasok Obat Kan Seringkali Dokter Ini Hubungan Dengan Pemasok Obat Itu Nanti Kita Beri Akat Agar Yang Diterima Itu Betul-betul Halal Ini Dia Ada Ujrohnya Bagaimana Yang Saya Terima Itu Betul-betul Dikatakan Halal Itu Harus Diketahui Prinsip Sariahnya Kemudian Ada Pelayanan Rumah Sakitnya Ya Karena Tadi Ada DPC Hubungan Dengan Itu Kemudian Kita Ketemu Pasien Kemudian Pendanggung Jawab Tentu Di Dalamnya Ada Top Management Kalau Pengalaman Bisnis Alhamdulillah Saya Sudah Banyak Mengolah Perusahaan Yang Juga Di Top Management Pengalaman Saya Terakhir Mendirikan Rumah Sakit Dan Komisaris Utama Di Lembaga Keuangan Syariah Walaupun Mudah Tapi Lumayan Pengalaman Alhamdulillah Karena Saya Niat Da'wah Ternyata Banyak Orang Yang Memberi Kepercayaan Untuk Itu Bahkan Saya Sedang Mengelola Aset Salah Satu Perusahaan Yang Karena Ada Yang Meninggal Saya Sedang Menata Aset Waris Mereka Menjadi Harta Waris Yang Produktif Itu Luar Biasa Jadi Mari Kita Terus Belajar Jangan Berhenti Kalau Di rumah Sakit Sebatas Hanya Di rumah Sakit Terus Update Ya Ilmunya Karena Sekarang Bisnis Inovasinya Luar Biasa Kemudian Nanti Berhubungan Ada Misalnya Ada Kelalaian Yang Terjadi Nanti Seperti Apa Nah Di Sebelah Kanannya Inilah Nanti Akat Akat Yang Kita Dalami Yang Berhubungan Untuk Memastikan Aktivitas Di Sebelah Kiri Ini Ada Akat Ijaro Sekarang Saya Tanya Bagaimana Kita Karyawan Di rumah Sakit Ini Yang Gaji Kita Itu Dikatakan Halal Itu Menggunakan Akat Apa Nah Itu Akatnya Apa Akat Nikah Ini Kita Gak Pernah Tahu Selama Ini Kalau Kita Karyawan Gaji Kita Halal Gak Pernah Tahu Kan Kata Orang Berdagang Itu Sunnah Nabi Memang Kita Gak Sunnah Ya Karena Kita Gak Pernah Tahu Pengembangannya Dia Masuknya Di Ijaroh Ini Keahlian Kita Itu Disewa Oleh Rumah Sakit Manfaatnya Diberikan Untuk Pasien Pasien Memberikan Dana Untuk Membayar Dari Fasilitas Yang Dimanfaatkan Itu Kemudian Bagi Share Ujrohnya Rumah Sakit Kepada Kita Itu Nanti Ada Namanya Ijaroh Mausufafizim Dia Maksudnya Di Ijaroh Ya Gitu Ya Nanti Kalau Ditanya Akatnya Apa Karyawan Sama Rumah Sakit Jawabannya Akatnya Ijaroh Ya Nanti Memang Dalam Sepintas Begini Tentu Butuh Belajar Ulang Mereview Lagi Karena Para Kiai Dan Ustadz Juga Kalau Dilatih Pengawas Sariah Juga Sama Dalam Satu Minggu Itu Juga Enggak Mudah Hafal Juga Tetap Mereview Jadi Jangan Apa Kita Tetap Optimis Saya Beritahu Tetap Optimis Karena Pasti Butuh Belajar Kemudian Yang Kedua Ada Ijaroh Muntahiyah Bitamlik Ini Keren Keren Nanti Definisinya Mungkin Kalau Yang Sudah Pernah Baca Baca Dia Pasti Ngerti Ijaroh Muntahiyah Bitamlik Ini Artinya Ijaroh Sewa Muntahiyah Bitamlik Yang Diakhir Adanya Bitamlik Perpindahan Kepemilikan Contoh Nih Mas Agus Kan Kita Ada Pemasok Alat Kesehatan Kalau Kita Sewa Terus Ya Sampai Kapanpun Tidak Pernah Jadi Milik Kita Kan Gitu Ya Apa Caranya Kita Sewa Itu Diakhir Masa Sewanya Itu Barang Jadi Milik Kita Itu Namanya Ijarah Muntahiyah Bitamlik Gitu Ya Nah Ini Harus Dipastikan Karena Kalau Tidak Begitu Kita Berat Juga Nanti Saya Punya Operator Yang Terkenal Rumah Sakit Mata Yang Dikembangkan Ayaling Itu Itu Pernah Minta Saya Ngembangkan Rumah Sakit Mata Berbasis Sosial Itu Sama Seperti Yang Di Banten Yang Terkenal Itu Itu Minta Saya Itu Bolak Balik Cobalah Yang Basisnya Ke Masyarakat Nanti Kalau Nanti Mau kerjasama Monggo Aja Tinggal Saya Calling Pemilik Itu Itu Bisa Banyak Banyak Jadi Pengembangan Bisnis Kita Itu Kalau Nanti Sudah Diikat Dengan Syariah Wah Jelas Semua Tidak ada yang Tidak jelas Sehingga Keuntungan Itu Betul-betul Dikatakan Barokah Ya Karena Ada Keridoan Semua Pihak Gitu Ini ya Jadi Nanti Banyak Contoh-contoh Kemudian Akat Bayi Atau Akat Murabaha Atau Jual Beli Akat Bayi Itu Akat Jual Beli Kan Kita Juga Ada Misalnya Alat Kesehatan Atau Obat Kan Kita Beli Ada Kalian Juga Obat Itu Di Stok Karena Ada Juga Ada Kalian Kita Beli Karena Kita Sudah Tahu Obat Ini Benar Benar Dibutuhkan Atau Mau Habis Dan Memang Jelas Keuntungannya Jadi Nanti Banyak Ragam Yang Bisa Kita Lihat Ada Juga Namanya Musyaroka Mutanakiso Sebelum Itu Ada Mudorobah Mudorobah Itu Jadi Begini Contohnya Bisa Seperti Pemasok Alat Kesehatan Jadi Pemasok Alat Kesehatan Dia kan Sebagai Orang Yang Memiliki Alat Kesehatan Kita Sebagai Operator Mengelola Alat Itu Keuntungannya Nanti Kita Bagi Hasil Itu Dia Jadi Kita Bisa Model Itu Di samping Sewa Kita Juga Model Mudorobah Oh Ini Menarik Nanti Kita Pilih Kira-kira Mana Yang Betul-betul Bisa Lebih Banyak Menguntungkan Kita Caranya Begitu Karena Bisnis Gak Apa-apa Bicara Bisnis Itu Bukan Bicara Untungan Dikit-dikit Tidak Harus Banyak Harus Banyak Tapi Berkah Ada Yang Ngerti Bahasa Berkah Berkah Itu Artinya Apa Jangan Yang Bagian Kerohanian Di Bisi Yang Lain Barokah Itu Ada Dua Kata Artinya Itu Ada Dua Makna Satu Bimakna Az-ziyada Artinya Adalah Bertambah Dari Satu Dia Bertambah Jadi Dua Kemudian Yang Kedua Anama Artinya Tumbuh Makanya Ilmu Saya Beritahu Ibu Bapak Sekalian Saya Gak Pernah Batasi Ilmu Saya Dan Gak Pernah Ada Istilah Murid Lebih Pinter Ketimbang Gurunya Enggak Karena Dia Barokah Tumbuh Dan Bertambah Sama Makanya Kalau Kita Benar Benar Tahu Prinsip Hidup Kita Begini Jalan Ke Atas Jaga Betul Gimana Di hadapan Allah Kita Benar Benar Semakin Bermanfaat Ini Prinsip Hidup Saya Terus Membedah Betul Al-Quran Setiap Ramadan Saya Itu Bukan Sekedar Targetnya Baca Tapi Saya Bedah Disi Al-Quran Dari Awal Sampai Akhir Dan Saya Pilah Ayat Itu Alhamdulillah Karena Kita Sudah Banyak Pengalaman Di Bisnis Pemahaman Sariahnya Membaca Al-Quran Seperti Inspirasi Betul Oh Di Ayat Ini Loh Jadi Benar-benar Al-Quran Explain The Word Kenapa Kita Melayani Kenapa Kita Disiplin Kenapa Kita Berbagi Kenapa Kita Bekerja Keras Jawabannya Jawabannya Kenapa Jawabannya Karena Sebuahannya Karena Petunjuk Allah Karena Perintah Allah Itu Yang Terus Dimutipi Kalau besok Begini Semua Mas Agus Percepatannya Luar biasa Itu Makanya Kalau dari Usia Ini Wah Ini Zamannya Sudah Kita yang Megang Banter Saya yakin Banter Ini yang Harus Kita Syukuri Punya Tenaga Tenaga Yang Luar biasa Oke Itu Kemudian Ada Musyarokah Mutanak Piso Musyarokah Mutanak Piso Itu Contohnya Begini Kita Sama-sama Membeli Alat Kesehatan Itu Sama-sama Bermodal Kita Punya Modal Pemasok Alat Kesehatan Yang Punya Modal Dia Ada Urun Modal Juga Tapi Keuntungannya Semakin Mendelusi Modalnya Pemasok Alat Kesehatan Gitu Pak Karena Kadang Kita Bisnis Saya Butuh Kesehatan Rumah Sakit Rumah Sakit Punya Dana Berapa Gitu Pak Kan Tidak Mungkin Kosongan Sehingga Kita Punya Penyertaan Modal Bareng-bareng Keuntungannya Dibagi Bersama-sama Tapi Salah satu Keuntungan Itu Mengurangi Modalnya Salah satu Pihak Itu bisa Jadi Inovasinya Itu Luar biasa Kalau kita Ngerti Sari A Betapa Luas Banget Plan A Plan B Plan C Kan Partner Kita Juga Akan Mengerti Wah Kok Luas Ya Di NU Tuban Ya Kalau Bisnis Seneng Banget Mereka Karena Dia Bisa Menyesuaikan Banyak Model Medi Numai